Pacaran lama tidak jaminan bahwa itu jodoh dari Tuhan Pacaran yang saling mencintai belum tentu dari Tuhan Apalagi hanya kamu aja yang jadi buci Alkitab katakan menikah itu baik Tapi tidak menikah lebih baik Karena Paulus katakan Orang yang menikah akan menambah penderitaan badani Jadi teman-teman ketika kamu berpikir mau pacaran atau menikah Pastikan kamu siap bertambah menderita secara badani Kalau tidak siap menderita Tolong jangan pacaran Jangan menikah Kenapa jawabannya ini Bikin susah anak orang Menikah itu pacaran itu menambah penderitaan Tapi juga tidak menambah kebahagiaan Tidak boleh kita pisahkan itu Penderitaannya dan kebahagiaannya Ketika kamu pengen berbahagia lebih Kamu juga akan menghadapi penderitaan Sama halnya ketika kamu pengen gaji lebih gede Kamu juga harus ceren lagi tuntut lebih banyak Untuk bahagia juga butuh pengorban Itulah ciri-ciri jodoh dari Tuhan Yang pertama Sepadan atau seimbang Sepadan sesama manusia Karena sekarang ada orang sukanya bukan dengan mak Manusia Sukanya dengan apa? Robot Ada yang lebih parah? Binatang Itu enggak? Sepadan itu bicara apa? Coba kita lihat dua keritus nama ayat 14 Janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang Atau janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang Dengan orang yang tidak percaya Yesus Makanya kalau sudah bicara jodoh dari Tuhan Kalau dia bukan anak Tuhan Please corek dari daftar nama yang ada di hatimu Tereliminasi Sepadan dan seimbang bicara juga Satu Tuhan Jadi anak Tuhan Yesus Satu iman Imannya jelas Iman kepada Kristus Iman pengakuan Rasulunya jelas Terus satu Bapak Fisak Satu tubuh dan satu roh Sama-sama mengakui kepenuhan roh Rok Kudus Satu panggilan Ngerti panggilannya Jelas sampai disini Jadi jangan asal Kristen Yang kedua Harus satu visi dan satu tujuan Jadi kalau pacaran itu Apa yang dibahas? Tanya tujuan hidupnya apa? Siapa tahu jadi gembong narkoba Bukan masalah tidak anak Tuhan Sudah sama-sama anak Tuhan Karena tidak satu visi Tidak satu tujuan Tidak bisa merencana Makanya sebelum pacaran itu Tahu dulu visinya Kebanyakan kita Anak-anak muda Pacaran dulu baru nanti nanya Kamu tujuannya amus Akhirnya ketika kita tahu Tujuannya berbeda Lalu akhirnya apa? Kita merasa tidak cocok Tapi mau tinggalin Sudah kelanjur cinta Nah pernikahan yang banyak cerai itu Karena begini teman-teman Karena mereka paksain menikah Padahal di awal sudah tidak satu visi Sudah tidak satu tujuan Tanya dulu visinya Tanya dulu tujuannya Karena tidak mungkin orang berjalan bersama Jikalau tidak saling berjanji Kalau tidak ada perjanjian Keputusan Don't do it Jodoh yang dari Tuhan itu adalah Biasanya yang saling mencintai Jadi kalau teman-teman Suka seseorang Ternyata dia tidak cinta sama kamu Jangan kamu terlalu Berani menyatakan cinta Tetapi buat yang sudah saling cinta Perhatikan Yang sudah saling cinta Belum tentu dari Tuhan Nah yang cinta itu Haruslah orang yang membawa kau Dekat dengan Tuhan Walaupun sudah saling mencintai Tetapi kalau dia menganggap rendah Masalah rohani coret Tidak terlalu mementingkan Wah ibadah bisa kapan aja mut-mutan Doa bisa kapan aja Yang begini coret Kalau kamu menikah Dengan orang yang tidak menghormati ibadah Tidak menghargai hal-hal yang rohani Terjadi nanti kemandulan-kemandulan Kemandulan ekonomi Kemandulan dalam usaha bisnis dan lain sebagainya Hati-hati dengan orang yang tidak menghargai ibadah Jadi walaupun sudah saling mencintai Belum tentu itu dari Tuhan Jikalau dia tidak menghargai ibadah Jikalau dia tidak menghargai ibadah